Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pesantren-pesantren kita, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama ini pada hakikatnya adalah simpul-simpul dari suatu jaringan yang luas dari pergerakan untuk membangun peradaban. Gerakan dan perjuangan untuk membangun peradaban itu dilakukan dengan dua strategi dasar. Yang pertama adalah reproduksi dan penyebaran nilai-nilai yang mulia, yang bersumber dari agama. Itu sebabnya di pesantren-pesantren itu para kiai mendidikkan, menanamkan, mengajarkan nilai-nilai agama dan pada saat yang sama juga melakukan segala hal yang mungkin dan bisa dilakukan untuk menyebarkan, menanamkan nilai-nilai agama itu kepada masyarakat luas. Yang kedua, strategi perjuangan itu dilakukan dengan menciptakan, melahirkan kader-kader kepemimpinan umat. Santri-santri dididik di pesantren-pesantren ini untuk mengembangkan kapasitas di dalam menjalankan peran kepemimpinan umat pada masanya nanti. Nah, itu sebabnya etos kesantrian diwarnai oleh sekurang-kurangnya dua elemen dasar. Yang pertama adalah dedikasi kepada ilmu. Bahwa di pesantren ilmu digeluti dengan dedikasi yang paripurna, lahir batin. Sehingga capaian yang diharapkan bukan hanya capaian kognitif, bukan hanya hafalan-hafalan, pemahaman-pemahaman tentang materi-materi pelajaran, tapi juga kapasitas ruhani. Kemampuan spiritual, kualitas spiritual yang dibangun pada santri-santri itu. Maka saya bilang bahwa santri itu dari dulu itu dalam tradisinya harus sakti. Kalau kurang sakti berarti kurang santri. Saktinya itu karena apa? Karena kualitas ruhani yang dikembangkan selama mondok di pesantren. Dan dari situlah sebetulnya harapan ditumbuhkan bahwa ilmu yang dipelajari di pesantren itu menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan elemen kedua dari etos itu, etos pembelajaran itu adalah etos khidmah. Bahwa santri itu belajar bukan untuk kepentingan dirinya sendiri saja. Bukan hanya untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan, kemuliaan-kemuliaan pribadi, tetapi untuk mencari bekal berkhidmah kepada umat. Mencari bekal melayani umat. Ini etos dasarnya. Penduk pesantren baharu ulum sudah 198 tahun hadir di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia ini. Dan sudah tak ternilai, sudah tak bisa dibilang seberapa besar manfaat barokah yang dilahirkan oleh pesantren baru ulum ini. Sudah berapa banyak pesantren-pesantren baru yang lahir dari santri-santri baru ulum ini seluruh penjuru negeri. Dan baru ulum ini juga telah melahirkan seorang tokoh pejuang peradaban, seorang wali peradaban yang menjadi inisia terutama dari berbagai macam ikhtiar besar untuk memulai satu perjuangan yang substansial, yang strategis dan konstruktif menyambut era baru dalam peradaban umat manusia. Yang kemudian juga menjadi salah seorang inisiator dari lahirnya Nahdlatul Ulama. Seorang wali peradaban Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nahdlatul Ulama berhutang segala-galanya kepada Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Maka diantara yang diharapkan barokahnya demi maslahat Nahdlatul Ulama, demi masa depan Nahdlatul Ulama adalah barokah dari pondok pesantren Bahru Ulum ini. Saya sebagai pribadi dan sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-198 kepada pondok pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang ini Mabruk Alfu Alfi Mabruk Mudah-mudahan Bahru Ulum mampu terus melanjutkan peran sebagai simpul gerakan perjuangan untuk membangun peradaban. Amin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton!